Di video kali ini kita bongkar gimana sih caranya buat animasi tangan yang sedang menulis seperti ini Animasi seperti ini banyak digunakan di konten edukasi tutorial, explainer, dan lainnya Untuk pemula kalian gak salah masuk karena di tutorial kali ini kita buatnya dengan cara yang mudah dan simple Dan kita hanya gunakan kanva dari HP Android untuk membuat animasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku di iBaw Channel Di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat animasi tangan yang sedang menulis ya sahabat Nah disini kita hanya menggunakan kanva dari HP Android Kanva bisa kalian download secara gratis di Google Play Store atau kalian bisa mengaksesnya lewat browser tinggal kalian login lah saja Dan disini saya sudah ada di beranda kanva ya sahabat Dan untuk membuat kontennya kita sesuaikan dulu untuk keperluan apa disini kita buat untuk video ya Jadi disini ada fitur video kita klik saja Nah kita masuk ke untuk ukuran videonya sesuaikan dengan konten kebutuhan kalian Disini ada ukuran portrait, ada ukuran landscape yang ini ya yang tulisannya video seluler Itu bisa kalian gunakan untuk ukuran youtube short, tiktok, real, instagram Atau kalian bisa pakai yang ini aja Yang lebih spesifik ada tulisannya ya Kayak video tiktok, real, instagram Karena aku buat untuk youtube jadi klik aja video youtube Nah kita klik untuk halaman baru ya sahabat Sekarang kalian tentukan mau buat animasi tulisan apa Sebelumnya kita masuk dulu ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah Kita masuk ke menu elemen Disini kita cari dulu untuk animasi tangannya ya Disini di elemen kita tulis aja Tangan menulis Nah nanti akan ada hasilnya dari grafis dan juga foto Nah disini ada banyak sekali ya Ada juga yang harus kalian pakai-pakai akun pro Ada yang gratis juga Silahkan kalian sesuaikan dengan akun kanva kalian Nah kalau untuk di grafis ini Untuk hasilnya kayak lebih ke kartun-kartun gitu ya Nah untuk tangannya yang lebih nyata Kalian bisa masuk ke pencarian foto Tinggal klik ke pencarian foto Nah disini ada klik di pencarian foto Ada beberapa foto atau gambar tangan yang nulis itu Lebih real, lebih nyata ya Kayak tangan beneran gitu Nah kalian tinggal ketuk saja satu kali Untuk memilih animasi tangannya Untuk animasi tangannya ya Kita ketuk saja seperti ini Aku pilih yang ini ya Nah kita sesuaikan Ini boleh diseret-seret kemana aja Untuk posisinya Selanjutnya masuk lagi ke simbol plus Yang ada di pojok kiri bawah Disini aku mau pakai background kertas ya Supaya lebih nyata kayak lagi nulis gitu Nah disini aku pakai diterapkan ke latar belakang Caranya seperti ini ya Klik titik 3 lalu scroll menu di bawah Pilih terapkan sebagai latar belakang Selanjutnya kita masuk lagi ke simbol plus Yang ada di pojok kiri bawah Nah disini aku contohkan dulu Untuk membuat tulisan ya Masuk ke menu teks Pilih tambahkan Bisa tambahkan kotak teks Bisa tambahkan dulu itu bebas ya Nah disini untuk tulisannya Ganti aja Contoh ini sebagai contoh aja ya Disini aku tulis tutorial tangan menulis Nah untuk tulisannya bisa kalian sesuaikan Dengan kebutuhan kalian Ini aku sebagai contoh saja Seperti ini Nah kita ketuk untuk bagian tulisannya Ini tulisannya bisa kalian simpan dimana saja ya Tinggal tekan lalu seret aja geser-geser Lalu di bawah kita bisa atur untuk Untuk fontnya Untuk tulisannya itu ada font Ada gaya font Ada juga ukuran font Bisa kita perkecil Bisa kita perbesar Nah disini kalian tinggal atur aja Kursornya di tulisan ukuran font Lalu disini aku mau rubah Fontnya atau tulisannya ya Jadi seperti tulisan tangan Biar Ya biar lebih bagus Biar lebih kayak emang tulisan gitu Nah disini aku pakai font Dengan kata kunci brush Jadi Jadi kata kunci brush ini Jadi kayak banyak font Yang seperti tulisan tangan ya sahabat Jadi tidak formal Gitu Ini rekomendasi buat kalian Kalau kalian mau cari font yang Kayak tulisan tangan Boleh kalian cari dengan kata kunci brush Nah contohnya aku pilih yang ini ya Nah selanjutnya kita klik di bagian tangan Kita simpan Nah di bagian tulisan Kita scroll menu di bawah Kita klik bagian tangan Kita scroll menu di bawah Kita pilih menu animasikan Nah untuk animasinya bisa kalian pakai Animasi mesin tik Atau animasi usap Nah seperti ini Aku pakai animasi mesin tik ya Tinggal kalian scroll aja Cari animasi mesin tik Atau animasi usap Selanjutnya kita klik di bagian tangannya Masih di animasi ya Kita masuk di menu di bawah Kita scroll Oke kita pilih dulu posisi Lalu kita klik maju Biar si tangannya ini ada di atas tulisannya Tadi ada di bawah tulisan kan Untuk gambarnya Lalu kita scroll lagi menu di bawah Kita pilih menu animasikan Disini kita scroll Kita cari animasinya yang buat Tulisannya buat ya Nah ini yang gambarnya lebah madu Kita klik disini Nah disini kita tekan agak lama Untuk di bagian elemennya Lalu kita geser sesuai Arah yang kita inginkan Nah seperti ini Contohnya ya Nah ini adalah hasilnya Kalian bisa juga atur gayanya Ada gaya asli Mulus Konstan Dan juga kecepatannya Oke kita mulai lagi ya Kita tekan agak lama Lalu kita geser-geser Seperti ini ya Biar seperti sedang menulis Nah Lalu kalian lihat aja Di bagian bawah Ini ada pengaturan kecepatan Apabila kecepatan Antara animasi tangan Dengan animasi tulisannya Tidak sesuai Seperti ini ya Jadi kayak balapan Nah kalian bisa sesuaikan Disini Coba kita ulangi Sekali lagi ya Tekan agak lama Lalu geser-seret Seperti itu Lalu kecepatan ini Bisa kita sesuaikan Kalau tulisannya terlalu cepat Kita bisa Tambah lagi Untuk kecepatan tangannya Tinggal geser aja Ke sebelah kanan Untuk mengurangi Kecepatannya Kita geser Ke sebelah kiri Jadi kalau ke sebelah kanan Itu buat lebih cepat ya Nah silahkan kalian Sesuaikan aja Kayak gini ya Nah kita sesuaikan Nah apabila sudah sesuai Kalian bisa juga Membuat animasi Tangan menulis ini Untuk Kayak Menggambar sesuatu ya Disini kita Cari aja Di elemen Untuk gambarnya Contohnya disini Aku mau Pakai gambar Elemen Anak ya Gambar anak Sedang sekolah Nah disini banyak juga Ini untuk gambarnya Silahkan kalian Sesuaikan dengan Kebutuhan gambar kalian Disini aku mau pakai yang ini aja Nah untuk elemen ini juga Bisa kalian simpan dimana saja Tinggal geser-geser Menurut kebutuhan kalian Mau disimpan dimana Selanjutnya kita klik Di bagian Elemen Gambarnya Seperti ini Seperti ini Lalu kita scroll menu Di bawah Pilih animasikan Nah animasikan ini Kita pilih animasi Usap Lalu Tekan strip-strip yang ada Di tengah animasinya ya Yang di bawah ini Ada di kotak tengahnya Itu ada strip-strip Tiga Kita klik di bagian tengahnya Lalu disini kita bisa atur Kecepatan animasi Dan juga arahnya Nah aku nanti mau gambarnya Arah ke bawah Jadi Pilih aja Untuk panahnya Arah ke bawah Kalian bisa atur Arahnya disini ya Terserah kalian Mau arahnya kemana Setelah itu Kita ketuk Untuk tangannya Kita pakai yang ini lagi aja Nah disini Posisi tangannya kan Di bawah gambar Kita scroll menu di bawah Kita pilih menu posisi Klik maju Begitu ya Lalu Scroll menu di bawah lagi Masih di kursor Untuk tangannya Nah disini Untuk animasinya Kita buat lagi ya Nah kita hapus Terlebih dahulu Untuk animasi yang pertama Tadi kan udah jadi ya Animasinya Nah sekarang kita atur Animasinya Aku geser-geser Ke bawah Seperti ini Kita tekan agak lama Lalu seret-seret aja Ke bawah Nah untuk Bang aturannya Seperti tadi ya Sama Nah kita ulangi Kayak gini Nah ini balapan ya Gambarnya lebih cepat Sedangkan tulisannya Lebih lambat Nah disini Kita bisa mengatur Kecepatan tangannya Kita tinggal Tarik aja Untuk Kecepatan Tulisan kecepatan Di bawah Geser ke sebelah kanan Seperti itu ya Nah Ini bisa dikurangi Ada dua cara Bisa kalian Mengurangi Kecepatan Elemen Atau gambarnya Objek yang kita Gambarnya Atau tangannya Jadi kita pilih aja Salah satu Kita sesuaikan Untuk kecepatan Objek yang kita Gambar Dan tangan Yang sedang Menggambarnya ya Sahabat Semoga bisa dipahami Apa yang saya Sampaikan Seperti itu Nah ini kita review dulu Untuk hasil yang pertama Dan ini untuk hasil yang kedua Nah ini untuk Kecepatan tangannya Aku tambah lagi ya Biar kelihatan Lebih Lebih nyata Nah ini kecepatan Kita tarik aja Kursornya ke sebelah kanan Untuk mempercepat Apabila memperlambat Kita tarik ke sebelah kiri Oke Seperti ini Ini hanya sebagai contoh Saja ya Kan sahabat Kalian bisa Mengkreasikan lagi Menurut kebutuhan kalian Menurut kreativitas kalian Cara dasarnya Adalah seperti ini Kalian tinggal sesuaikan aja Kecepatannya ya Sahabat Nah seperti ini ya Kita review terlebih dahulu Untuk hasilnya Nah ini Untuk yang pertama Dan ini yang kedua Nah begitu ya Sahabat Caranya Memang kalau untuk Mempaskan Garakan dan Waktunya Kita harus berulang-ulang Apabila kita belum terbiasa Nah kalian Jangan lupa untuk menyimpannya Kalian bisa langsung Tekan aja Tanda panah yang ada Di pojok kanan atas Kita klik menu unduh Dan jangan lupa Untuk unispelnya Formatnya Video MP4 ya Dan untuk Unispelnya Sesuaikan kalian Butuhnya untuk Kalian centang Dan klik saja unduh Sampai tersimpan Di galeri HP Oke Saya Wulanpe Brianis Semoga bermanfaat Sampai jumpa